Setelah itu dukungan untuk lawan Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, Akhyar Nasution, kian bertambah. Sebuah organisasi masyarakat mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Kader Pemuda Pancasila 1959 mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka akan bergerak dengan terjun ke masyarakat untuk membantu memenangkan Akhyar Nasution, Salman Al-Farisi. Menurut pimpinan Ormas, Akhyar Nasution memiliki pengalaman yang mumpuni dalam memimpin Kota Medan. Yang jelas kan hasil Rakerda DPC Pemuda Pancasila 2019 Kota Medan itu sudah memutuskan bahwa kita mendukung Bapak Isinya Akhyar Nasution untuk menjadi Wali Kota Medan periode 2020-2024. Artinya itu ditegaskan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila 1959 yang ada di Kota Medan, wajib untuk memenangkan Bapak Isinya Akhyar Nasution. Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat di Pilkada Kota Medan 2020. Keduanya tengah menggodok strategi dan program kerja untuk melawan Bobina Sution dan Aulia Rahman. Meski hanya didukung dua partai politik, Akhyar dan Salman optimis mampu menangkan Pilkada Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham Ainyus melaporkan. Terima kasih.